Kalau misalnya itu ada anak yang pernah stuntingin, kita itu sebaiknya ngapain ya? Iya loh bisa diobatin ya kan, tapi kita itu sebaiknya ngapain kalau bisa diobatin Oh oke, kalau udah kena ya Nabil ya Jadi sebelumnya saya menyatakan, stunting ini kan bukan sepertinya dia tidak bisa diobatin Namun ketika dia lahir, jadi dia posis stunting Lalu 2 tahun nanti nampak kelihatan stuntingnya Nah kita tidak bisa merasakan keobatan, namun yang kita kerja adalah pertumbuhan alaminya si anak Melalui apa? Melalui makanan yang tinggi protein, sampai ke usia 5 tahun Lalu dia terjadi sebut usia 5 tahun Nah kita kerja dari pertumbuhan alaminya Namun apakah dengan mengejar pertumbuhan alaminya dengan memberikan asupan protein yang cukup bisa kembali normal? Tidak bisa Paling bisa kembali hanya 60% Sisanya adalah memang terjadi stunting Mungkin tidak kelihatan Misalnya harusnya lebih pendek Jadi bisa lebih tinggi dari seharusnya Bisa kelihatan seperti apa? Tapi kalau untuk internet kualitasnya tidak bisa diobatin Namun kalau sudah terjadi di atas usia 5 tahun Apakah bisa dilakukan? Tidak bisa dilakukan apapun 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 Jadi bayi prematur itu Belum tentu stunting Dan tidak semua bayi prematur itu stunting Dan jarang dijumpai pada bayi prematur itu Di diagnosis stunting Jadi prematur itu terjadi Biasa kena penyakit tertentu dari si ibu Walaupun sebahagian Bisa terjadi Stunting itu terjadi akibat prematur Tapi itu sangat jarang dijumpai Karena biasanya bayi stunting itu Kalau lahir Ya ukuran berat badannya Dan tinggi badannya tidak sesuai Dengan seharusnya Nah lebih tampak lagi ketika nanti Dalam masa tumbuh kembangnya Jadi jawabannya Bayi prematur itu Belum tentu stunting Dan sebaliknya Terima kasih ya dok sebelumnya buat penjelasannya Nah saya mau nanya nih dok Kan kalau misalnya stunting itu Tadi pasti jelaskan Dia lebih indikatornya Karena tubuhnya terlihat pendek dok Tapi apakah mungkin Misalnya dia tubuhnya terlihat pendek Tapi saat dia tes darah Atau dia tes gizi gitu Secara hasilnya Dia cukup dok gizinya gitu Tapi memang Misalnya dari kecil dia Kayak lingkar kepalanya Dan pertumbuhan gigi badannya Dia termasuk kategori stunting dok Jadi kalau seperti itu Misalnya secara gizi dia cukup Tapi secara fisiknya dia stunting Itu apakah termasuk stunting juga atau tidak Terima kasih dok Terima kasih Jadi pertanyaan ini Ingat kata kuncinya Orang pendek Belum tentu stunting Kenapa? Karena tinggi badan seseorang Dipengaruhi faktor genetik Nah hari ini saya pendek nih Saya kecil Dari seusia saya Kenapa? Karena genetik Nah stunting itu Yang paling khas itu Kalau kita bicara tubuh kembang Itu tampak ketika si anak Mulai berinteraksi Ketika dia masuk ke SD Tidak seperti seusianya Terutama yang paling tampak adalah Daya pikir, daya nalar Disitu tampak jelas Si anak tidak mampu bersaing Misalnya Saya bilang hari ini Satu tambah satu sama dengan dua ya Kalau anak itu stunting Kita tanyakan lagi besok Dia enggak tahu Jadi hanya bisa dilakukan pekerjaan Yang menggunakan fisik Kalau untuk memiliki daya nalar Itu sangat rendah Nah begitu juga dengan Kecepatan motoriknya Ketika bayi Reflek menggenggang Eye contact Itu sangat minim Nah jadi Kalau tinggi badan Itu genetik Tapi anak stunting sudah pasti pendek Orang pendek belum tentu stunting Karena tinggi Pendeknya suatu orang itu Dipengaruhi oleh faktor genetik Tapi stunting tidak dipengaruhi oleh genetik Oke Iya Saya mau nanya Apakah stunting bisa dilakukan Jika belum masuk ke 5 tahun Kalau bisa bagaimana caranya Oke boleh mungkin Bisa dielaborasi lagi dok Iya Ini tadi sudah saya sampaikan ya Jadi kalau Anaknya belum usia 5 tahun Pertama ini permisi Tanya Apakah stunting bisa diobatin secara total Stunting bukanlah penyakit Jadi tidak bisa diobatin secara total Jika memasuki usia 5 tahun Belum memasuki usia 5 tahun Yang dikejar adalah pertumbuhan alamiah Dengan cara memberi asustron protein Yang cukup kepada si anak Jadi diharapkan Tinggi si anak ini mencapai tinggi normal Tapi kalau intelektualitas Ataupun dayan alatnya Tidak bisa diapa-apain Tetap Jadi tidak bisa Tidak bisa dikembalikan ke posisi normal Itu jawabannya Terus yang kedua adalah Tidak Tidak Kalaupun dikejar melalui pertumbuhan alaminya Hanya bisa 60% Tapi bukan berarti sembuh Tetap ada sisa dari si stunting tersebut Berarti 60% Mungkin kok Kalau ikut ingatan gajah Jadi 70% Bersambung Tidak Promosi Oke Baik Kita Pertanyaan ke offline ini Dinda ada ya Mau bertanya ya Tapi Belum ke Dinda yang offline Ada mau tanya lagi Belum Kita ke Dinda dulu ya Nah Dinda Mau tanya apa Dinda Ini nanya Kak Bagaimana jika dia Waktu kecil Tingginya normal Tetapi setelah umur 13 tahun ke atas Pertumbuhan tingginya tuh Seperti berhenti Jika itu bukan stunting Itu bagaimana cara mengatasi nya Kak Terima kasih Oke Gimana itu dok 13 tahun berhenti gitu Nah Ya Jadi Seperti dikatakan tadi Stunting itu kan dimulai dari Hari pertama kehidupan 1000 HPK Di dalam kandungan Nah Masa pertumbuhan Untuk goal periode Adalah di dalam kandungan tuh Biasanya dimulai dari 12 minggu ke atas Itulah pembentukan Tulang gigi dan otak Nah Namun ketika Kenapa dibilang 2 sampai 5 tahun Itu diharapkan Ada pertumbuhan alamiah Karena disitu Proses motorik Dayan alat bekerja Dengan asupan Asupan Makanan yang diberikan Ataupun gizi yang diberikan Kenapa dia bilang Usia 13 tahun Stuck itu sesuai dengan Masa pertumbuhan Jadi pertumbuhan itu Ada pertumbuhan alamiah Yang tidak didorong oleh faktor apapun Alamiah berasal dari tubuh Nah Jadi kalau misalnya Stuck mungkin ada faktor genetik Kalau keluarganya kecil Biasanya itu semuanya kecil Tapi ada juga yang Bapak ibunya pendek Anaknya tinggi Itu biasa faktor olahraga Karena si anaknya Senang basket Senang berenang Nah Kenapa kok bisa tinggi Karena Anak-anak ini kan Dalam masa pertumbuhan Kemudian dimanipulasi Dengan olahraga Secara otomatis Setumbuhnya Lebih cepat Juga lebih tinggi Dari si genetik ini Karena dikombinasi Ibaratnya kombinasi Genetik dengan manipulasi Sehingga memiliki Postur tubuh yang lebih tinggi Dari ibu bapaknya Mungkin seperti itu Wah Dan dok Pertanyaan semakin Seru nih dok Apakah dengan USG Bisa dipastikan Stunting Dari dalam Jadi kan Kebetulan ya dok Saya kan istri Lagi melahirkan juga Jadi setiap kali ngecek kan Oh ini aman Tidak down syndrome Oh ini paru-paru bisa gini Saya jadi belajar lagi gitu ya Nah pertanyaannya Dari awal bisa gak Stunting ditahuin Lewat USG dok Jawabannya tidak bisa Kenapa Stunting bukanlah penyakit Yang dimana batuk Bisa disembuhkan Dengan obat batuk Contoh di dalam kandungan Stunting itu tampak Seperti anak normal Bahkan kalau misalnya Dia mengecek pertumbuhan alamiah Pertumbuhan alamiah Ketika kita melihat Tanpa bersaing Kita melihat perawakannya Seperti anak normal biasa Walaupun wajahnya Tampak lebih tua Seperti anak normal Stunting ini bukan penyakit Hidrosepalus misalnya Yang bisa di USG Oh tampak ini hidrosepalus Oh ini stunting Tidak bisa di diagnosa Oh ini paru-paru terganggu Jantungnya terganggu Tidak bisa Karena stunting ini berhubungan Dengan daya nalar Daya tangkap Ukuran otak sama Semua sama Namun daya nalar Yang disebabkan oleh asupan Gizi yang tidak cukup Maka mempengaruhi Daya nalar Dan daya pertumbuhan tersebut Ataupun perkembangan Dari tubuh si anak Jadi jawabannya Tidak bisa Wah Ini gak bisa ya Tapi masih bisa diselamatkan Begitu seribu hari pertama Iya Nah Dan Makanan-makanannya Teman-teman Kayudu coba review ya Kalau mau mencegah stunting Makanannya apa ya Harus kayak nutrisi apa ya Boleh teman online Bisa offline Nutrisi apa Protein ya Oke ya Apa lagi Halsium Luar biasa ya Sudah berarti ini dulu Benar yang Dari yang ini Baik dok Kita akan lanjut lagi Sesi tanya jawab Tapi saya mau nanya dulu dok Kalau di Indonesia ini Kempen stunting itu Paling bagus itu bagaimana dok Sebenarnya harusnya bagaimana Kemarin itu kan Pak Presiden marah-marah nih dok Anggaran 10 miliar 1 miliar Masa beli telurnya gitu ya Sisanya adalah Persiapan Perjalanan Pembekalan Peningkatan kapasitas Dan segala macam Nah Tapi sebenarnya bagaimana sih dok Untuk menangani stunting ini Solusinya nih Yang terbaik Yang paling praktis lah dok Sejauh yang saya berjalan Saya share sedikit pengalamannya Kita tidak bisa memberikan Apa yang kita punya Contohnya Dalam satu lingkungan ini Kita tidak bisa bekerja sendiri Untuk stunting ini Kenapa Antropologi Tidak bisa kita lupakan Di suatu daerah Contoh Seperti di Pulau Nias Kita orang luar Yang masuk ke rumah orang Tidak tahu apa-apa Tiba-tiba kita mau mengentas stunting Gak benar Gak lazim ya Jadi kita menggandeng Tokoh agama Kita menggandeng Lintas pemerintah Kita menggandeng juga Dinas-dinas kesehatan Tujuannya apa Kita melakukan Intervensi edukasi Intervensi edukasi apa Apakah seperti selama ini Kasih tablet penambah darah Selesai masalah Tidak Kita kasih bantuan Beras stunting Telur stunting Itu kan gak mungkin diberikan Secara terus-menerus Nah Kenapa saya berikan Intervensi edukasi Kenapa terjadi stunting itu Kenapa terjadi stunting di pulau tersebut Karena mereka tidak tahu Mereka tidak paham Nah Karena tidak paham Dan tidak tahu mereka Kita memberikan edukasi Agar mereka tahu Dan mereka paham Kalau mereka sudah tahu Mereka sudah paham Pasti mereka mau melakukan Karena tidak ada orang Yang mau stunting Setuju toko Nah Lalu Intervensi seperti apa Nah Kita sesuaikan Misalnya di minggu pertama Kita bicara sepuluh Tentang Stunting Stunting itu apa Kenapa bisa terjadi Apa faktor penyebabnya Nah Setelah mereka paham Di minggu kedua Kita kumpuli Kita bicara Kenapa Anaknya stunting Jadi di nias itu dalam satu keluarga Misalnya tujuh anaknya Lima stunting Nah Kenapa kok bisa begitu Iya Karena Karena Anak saya kalau nangis Prinsipnya bawasannya Ini lapar Di sana Sementara daya ekonomi kan rendah Sehingga Kalau dikasih Susu mereka tidak mau Dengan alasan Kata mertua bilang Anak saya tidak kenyang Jadi diambil indomie Itu digerus Sesudah digerus Dimasukkan bumbu Dikasih air panas Disuapkan ke bayinya Itulah yang terjadi Selain itu juga Ada namanya tepung kanji Itulah yang diberi makan Ketika usia Tiga bulan Si anak tersebut Ataupun kadang ada yang Belum satu bulan Sudah dikasih Syukur-syukur selamat Tidak masuk ke dalam Pernafasan Terjadi aspirasi Kalau masuk ke pernafasan Bayinya bisa meninggal Makanya disarankan Pemberian makanan Itu adalah Enam bulan Tidak sebelum Enam bulan Jadi itu juga menyebabkan Karena pada Anak bayi kan Daya kembangnya Lebih cepat Daripada kita yang sudah besar Itu satu Terus kedua Apalagi yang bisa dibuat Kita memberikan edukasi Kepada kelompok rentan Ibu hamil Orang tua Kenapa? Karena banyak anak-anaknya Yang masih tinggal bersama Mertua maupun orang tua Sehingga Mereka paham Bahwasannya Pola makan yang salah Ketiga adalah Pola pikir masyarakat yang salah Bahwasannya Pintah bodoh si anak itu Bukan dibentuk dalam kandungan Tapi dibentuk di sekolahan Nah Sementara tidak boleh dilupakan Faktor keluarga itu Dalam pertumbuhan anak Adalah 70% 10% Di lingkungan pergaulan 20% Di sekolah Jadi hal-hal begini Yang tidak tahu Kita edukasi menjadi tahu Kalau hanya sedang memberi Habis itu Ya habis Tapi mereka tidak akan pernah tahu Kenapa bisa terjadi stunting Mungkin itu Kak Yudi Kalau dari Tadi dokter jelaskan kan Harus melalui edukasi ya Secara berkala pastinya kan ya Nah Yang sudah dokter pernah lakukan nih Mungkin bisa di-share Di wilayah mana Yang pernah dokter Mungkin salah satu Yang pernah diterapkan edukasi itu Terus sejauh mana sih Sampai bisa edukasi itu Ada resultnya gitu ya Apalagi orang daerah kan ya Kalau orang-orang dulu kan misalnya Kolot-kolot gitu ya Agak susah Nah itu Setelah Proses berapa lama Edukasi itu Sakyatan hasilnya Dan mereka Mulai Mau Menjalankan apa yang Apa Edukasi kita berikan itu gitu Itu aja yang kasih Terima kasih Yang pertama Sejauh mana Daerah mana ya Selama yayasan kita berdiri Kita fokus di Selamat menikmati Terima kasih